Selalu menyembunyikan, membunyikan klakson Yaitu seorang bayi yang ditemukan mengambang di atas sungai Misalnya Eang Joko Sambang Kemudian ada Sakatatal, Beranda Lokajaya, Bilagawangi Joko Sambang, itu berikutnya Tapi cerita Joko Sambang, cerita ini sebenarnya itu setara Dengan cerita Sareb Tamba Oso dari Surabaya Dan pendekar Gunung Gangsir dari Pasurwan Joko Sambang, ini merupakan simbol perlawanan rakyat Jelata Melawan kekejaman kompeni VOC Belanda Ini kemudian cerita rakyat Yang tentunya sejarah Joko Sambang merupakan bagian dari sejarah Masyarakat Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo ini Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Disini, di makam keramat ini Setiap warga yang melewati yang ada di atas ini Selalu menyembunyikan, membunyikan klakson Nah, disinilah kemudian ada tanda-tanda Seorang bayi yang hanyut Yang hanyut di sungai sebelah sini Kemudian ditemukan warga sini Yaitu tempatnya kemudian desa Melirip Rowo Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Bayi inilah yang kemudian menjadi asal-usul dari nama Joko Sambang Yaitu seorang bayi yang ditemukan mengambang di atas sungai Disitulah kemudian, bayi ini yang konon katanya Dihanyutkan oleh orang tuanya Yaitu seorang Raja Wirasabah Yaitu kelanjutan dari Majapahit Karena terjadi pergolakan politik Terutama serangan Mataram Islam dari Jawa Tengah Disinilah kemudian keturunan atau bayi dari Kerajaan Wirasabah Majapahit ini Di Mojokong, dihanyutkan ke sungai Dan ditemukan oleh warga desa Melirip Rowo ini Kemudian ada pohon raksasa Yaitu pohon beringin yang cukup keramat Pohon beringin raksasa yang cukup keramat ini Memang identik dengan keningratan atau kewingitan Serta kekeramatan lokasi ini Kita akan coba mencari jejak-jejak artefaktual Atau jejak-jejak historis Yang berada di makam misterius Makam sosok Joko Sambang Mari kita tulis bersama-sama Jadi makam keramat ini cukup terawat Dan sangat bersih Cuma pembangunannya kelihatannya kurang Kemudian terperhatikan Disini ada beberapa tulisan Misalnya E.N.Goko Sambang Kemudian ada Sakatatal, Berandal, Lokajaya Gelagawani, Toko Cahangon, Buruk Nah kita coba bersiara ya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Salah satu petunjuk bahwasannya disini memang ada makam seorang yang ditokokan oleh masyarakat zaman dulu Ini kayu dan bangunan kuno cukup ini cukup tua Jadi dibangun sekitar awal-awal kemerdekaan Sampai saat ini kelihatannya tidak banyak berubah Kayu-kayunya, genteng-gentengnya, serta temboknya ini cukup kuno sekali Sehingga kemudian perawatan pembangunannya ini kelihatannya sempat terhenti pada akhir-akhir ini Karena memang sebenarnya uri-uri budaya semacam ini itu generasi saat ini mulai setahap-huni setahap meninggalkan Yaitu tentang arti pentingnya sebuah sejarah masa lalu ketokohan Tapi cerita Joko Sambang gitu ya Cerita ini sebenarnya itu setara dengan cerita Sarip Tamba Oso dari Surabaya Dan pendekar Gunung Gangsir dari Pasurwan Joko Sambang ini merupakan simbol perlawanan rakyat jelata Melawan kekejaman kompeni VOC Belanda Ini kemudian cerita rakyat Yang tentunya sejarah Joko Sambang merupakan bagian dari sejarah masyarakat Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo ini Ini kemudian harus diuri-uri dan dirawat Serta kemudian diedukasi jejak-jejak sejarahnya Karena kita ketahui bersama bahwa tokoh sejarah masa lalu cenderung berselimut legenda Berselimut mistis dan misteri yang ada di dalamnya Namun eksistensi dari makam Joko Sambang ini keberadaannya itu nyata Dan merupakan salah satu bentuk dan wujud perlawanan rakyat jelata Melawan dan kegagah beranianya dari rakyat jelata Melawan keganasan kompeni VOC Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!